Intro Halo Rajeng Semeng Semeton Sarang Sami Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda Bersama saya Sintia Ari Berikut 3 berita utama hari ini Intro Bangunan pura di desa Tiing Tali, Kabupaten Karangasem Runtuh akibat tanah longsor Intro Seorang pemancing tewas tenggelam saat mencari ikan di sekitar pantai Sama B, Musa II Intro Wisata kebun anggur dikembangkan di lahan gersang desa Bunutan, Kecapatan Abang, Karangasem Intro Bangunan pura dadia gede di banjar dinas Tiing Tali, Kelot, Desa Tiing Tali, Kecamatan Abang, Karangasem Rusak parah akibat tanah longsor Sebelumnya hujan lebat menggerus senderan setinggi 3 meter dan menyebabkan longsor Akibat tanah longsor, sebagian bangunan balai pesandekan di pura ini runtuh Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Karena saat kejadian tidak ada warga yang beraktivitas di pura dan sekitarnya Kejadian yang terjadi yang kemarin di pura dadia gede, yaitu salah satu bangunannya tergerus air hujan Sebelumnya hujan lebat ya? Iya, sebelumnya terjadi hujan lebat Itu bangunan apa itu Pak? Bangunannya adalah satu unit bangunan Balai Pesangkepan Saat kejadian ada warga di sana? Pastungkaru tidak ada warga Sebelah maaf apa itu keputusakannya? Bagian belakangnya atau ruangan tergerus kira-kira kerugian diperkirakan 30 jutaan Oke, itu langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kami akan koordinasi dengan BPBD Apabila memang bisa dibantu kami akan membuatkan proposal Pihak desa akan mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah Untuk perbaikan senderan dan balai pesandekan yang runtuh Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Korban bernama Imam Sadiki dilaporkan hilang oleh keluarganya pada hari Sabtu lalu Begitu mendapat laporan Tim SAR kemudian mencari korban menggunakan perahu karet Sementara tim darat juga mencari korban dengan menyisir pantai Korban diketahui memancing tanpa menggunakan baju pelampung Saat air laut mulai pasang, korban mencoba untuk kembali ke darat Namun korban justru terjatuh ke palung laut dan tenggelam Jenasa korban akhirnya ditemukan terdampar sekitar 800 meter arah timur laut Dari lokasi awal korban memancing Setelah dimasukkan ke dalam kantong jenasa Korban selanjutnya dibawa ke Masjid Al-Fatah Taman Gria Cimbaran Putus Setiawan melaporkan dari Kabupaten Badung Puluhan tukang parkir mendatangi kantor dinas perhubungan Buleleng pada hari Senin kemarin Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait naiknya target pendapatan parkir yang mencapai 100% Target parkir yang sebelumnya Rp75.000 naik menjadi Rp148.000 untuk satu shift atau jam kerja Keputusan yang mulai berlaku awal bulan ini dirasa memberatkan petugas parkir dan tidak masuk akal Kenaikannya itu pun tidak signifikan alias tidak masuk akal Alias 100% kenaikannya itu rata-rata yang ada di jalan raya gitu Bu Berapa sekarang Pak? Ya yang dulunya saya ditargetkan Rp75.000 naik menjadi Rp148.000 gitu Pak Perhari? Ya Atau per shift? Ya per shift per lokasi saya contohnya gitu Pak Itu sejak kapan Pak mulai ada pacangan gitu Pak? 1 Januari, 1 Januari 2023 Kalau biasa-biasanya itu per hari berapa Pak? Paling saya dapat Rp140 atau bisa kurang gitu Seperti musim-musim sekarang ada musim hujan Habis hari raya, notabene sudah sangat ini berkurang pendapatan saya Kenaikan tersebut disesuaikan dengan target pendapatan retribusi parkir Dari Rp5,6 miliar menjadi Rp8,2 miliar per tahun Ini yang menyatakan target-target yang harus disesuaikan Nah kami mendapatkan target dari pendapatan nasli daerah retribusi parkir Itu meningkat dari tahun 2022 Sekarang ini ada Rp8,2 miliar Rp8,2 miliar Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? 5,6 5,6 5,6 Ya Dalam 5,6 itu saja kami hanya mendapatkan 40 49 persen tidak sampai 100 persen Tapi kami sekarang ditugasi oleh pemerintah untuk meningkatkan sampai 8,2 Parkir kekejalan umum dan parkir khusus Juru parkir berharap ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah Agar mereka bisa tetap bekerja seperti biasa Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng Selamat menikmati